Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Muhammad Reza Ariyandi dari grup 1. The members Muhammad Daniel Pertama dan Wahni Adnani. Saya adalah pelajar kolegan di State Polytechnic of Banjarmasin, maju informatic engineering. Saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan smartphone Android Anda sebagai webcam menggunakan Droidcam. Bagaimana menggunakan smartphone Android Anda sebagai webcam menggunakan Droidcam. Video conference adalah sebahagian dari setiap kerjaan kita dan kami menggunakan laptop kita dan smartphone untuk video callings. Video callings popular seperti Zoom Meeting, Microsoft Temp, Skype, dan Google Meet. Mereka memperlukan Anda untuk menjadikan mesyuarat tidak peduli di mana Anda. Pertama, situasi di mana Anda ingin menjadikan video conference yang penting, tapi PC Anda tidak mempunyai satu, mungkin webcam di laptop Anda tidak terlihat untuk kualitas. Anda bisa menggunakan smartphone Android Anda sebagai webcam, dan kami akan mengatakan Anda bagaimana. Untuk mempunyai smartphone Anda sebagai webcam, kami menggunakan untuk menggunakan Droidcam, wireless webcam. Ini app mempunyai Android, iOS, dan Windows. Ini mempunyai untuk menghubungkan laptop Anda atau PC di atas Wi-Fi, network, atau dengan bantuan USB. Bekable. Pembeli dengan menggunakan Droidcam yang Anda terlihat di di atas Wi-Fi, dari Playstore. Kemudian, percobaan Droidcam, di atas laptop Anda atau PC. Koneksi menggunakan Wi-Fi Pertama, menyalakan Wi-Fi dan koneksi laptop Windows dan smartphone ke internet yang sama Pertama, menunjukkan DroidCam pada smartphone Anda dan klik ke opsi wireless Pertama, skrin seterusnya menunjukkan menunjukkan Wi-Fi dan koneksi laptop Android Cam Port Pertama, menunjukkan DroidCam, koneksi laptop Anda dan menunjukkan Wi-Fi dan koneksi laptop Android Cam Port Pertama, menunjukkan DroidCam Pertama, menunjukkan DroidCam Pertama, menunjukkan DroidCam Pertama, menunjukkan DroidCam dengan menunjukkan DroidCam atau DroidCam Pertama, jika Anda menggunakan Zoom Meeting, DroidCam, 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 DroidCam Pertama, menunjukkan DroidCam Koneksi menggunakan USB Pertama, menunjukkan DroidCam ke laptop Anda atau PC dengan kabel USB Pertama, menunjukkan DroidCam 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 Jika Anda melihat dialog box yang tanya untuk membunjukkan DroidCam Klikkan OK Pertama ini sangat penting karena koneksi USB Pertama, opsi pembangunan tersebut terdekat pada most phone, untuk menunjukkannya, pergi ke setting, about phone, dan tap on the build number 7 times. Pertama, menunjukkan aplikasi DroidCam di smartphone, dan pastikan smartphone terkoneksi ke laptop atau PC. Pertama, menunjukkan DroidCam, klik di PC, dan klik di opsi USB. Pertama, Anda akan melihat skrin dengan display device, drop down, opsi, dan informasi port. Klik di start button ini, dan DroidCam akan menetapkan smartphone dan menunjukkan koneksi. DroidCam Wireless Webcam yang kita gunakan adalah free version. Anda juga akan menemukan 5 version dari aplikasi ini, nama DroidCam X Wireless Webcam Pro untuk Rp 50.000 di Google Play Store. 5 version support HD video streaming dan is free. Ada juga aperture called FPS bus, yang mempunyai 2x frame rate for smoother video. Ia juga mempunyai opsi kustomisasi untuk voice chat, autofocus, zoom, mirror flip, dan brightness. DroidCam is an easy solution to your video calling, so it is worthy trying out. That is all from us. Apologies if there is a shortage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.